Roger dengan farming pattern yang bisa dibilang cukup cepat dan punya damage early yang cukup kuat bakal bisa menyerah-perandakan kayaknya para pemain dari tim Aura Fire dan ingat saat 1x lelikan punch ke arah wang-wang gue yakin minimal 1.4 ilang one-one-nya bisa jadi ini nih gak terbang mendarat langsung dia tapi kalau Roger kan tadi di 2 game sebelumnya selalu di band ya dan kali ini udah terbuka lebar untuk Geek Fam bahaya juga untuk tim Aura Fire walaupun mereka udah mendapatkan seorang Renu Sylvana dia juga weng-weng oke dan tadi ada yang nanya juga doyok kemana Profesor ada yang nanya doyok kemana Profesor doyok lagi goreng-goreng dulu gak sih wuuh Angela Angela ini Angela ya bener-bener menjadi salah satu hero yang lagi diperhitungkan ya kenapa? karena debuff karena debuff dan kemarin bener-bener efektif bro iya, ini Esmeralda masih lepas loh sebenarnya Esmeralda lagi lepas tapi kalau Esmeralda nya di ikut-ikut sama Thalysiator Ohim iya, Angela nya waduh kelar bener kelar 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 ini last pick dari Geek Fam kira-kira siapa Ji? last pick dari Geek Fam bentar sideline sih hmmm iya maksudnya Adam udah diminimalisir ya wang Chow bisa sih ini 3 hero tipis bisa di... Chow bisa di take down sih ini untuk Ranus nya juga bisa digebok-gibokin sih bener-bener bener-bener ini sih kalau Chow yang keluar wah oh Alice Alice dia mau nempelin si ini mau nempelin si one-one nya ini nih ya hero-hero yang bisa dibilang hero-hero centil dari kedua belah tim kenapa tuh centil? dua-duanya suka bener-bener suka-suka nempel hmm dari Adam dari Keira ini dua-duanya harus nempelin core-core musuh hero-hero genit kalau menurut gua nih yang suka ini ya kedip-kedipin mata gitu kan iya aduh ya Allah ya ya untung lo laki ya coba ke kanan dong hiu abang adek hahaha ya Allah long tolonglah long ini si KB long long abang adek abang adek oke deh kalau gitu kita langsung saja lihat di game yang ketiga antara Aura Fire melawan Geek Fam Revamp mengakankah ini akan menjadi kemenangan pertama untuk Aura Fire ataukah Geek Fam akan melakukan World and Epic Comeback yang sempat ditumbangkan di game yang kedua langsung aja kita lihat bersama-sama Aura Fire versus Geek Fam dan aku makasih banyak buat kalian semua langsung komennya gak ada yang rasis gak ada yang Sarah dan semuanya positif thank you so much buat so much membaliknya terkeceh tersolid terkeceh tersolid tapi aku juga sempat baca ya kan ada mungkin dia baru join ya kan ini nanya ini lagi di game ketiga antara Aura Fire dan juga Geek Fam kolom komentar langsung ramaikan terkeceh tersolid terkeceh selolid berada rumah sobat mobile aja dimanapun kalian berada let's go sudah ada Adam di bottom lane dan juga Kira di top lane sepertinya oke tapi kali ini di arah mid lane vanstrom bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah mid lane terlebih dahulu di Geek Kakak di Geek Kakak papi-papi puu dan Babyu kali ini memilih ke arah satu buah parpol terlebih dahulu sepertinya iya kesalahan dia yang di game sebelumnya dia udah langsung evaluasi dan langsung benar-benar fokus menuju ke arah Little Wonder dan langsung saja ke Orange Map dan kali ini dari kedua belah pihak masih lebih sabar gak ada yang unggul gak ada yang rugi mereka temponya lebih lambat karena ini adalah game yang sangat menentukan aku sih tapi kepo banget sih sama Pak Wito dan juga Uranus ya karena katanya Oji ini kan sampai dari early sampai late game bakal megang Pak Wito apakah Pak Wito nya bener-bener se-ngeri itu yang dipegang oleh Renvy atau Keira yang tadi kita lihat di game kedua sudah cukup memberikan peneras yang luar biasa tapi kali ini Adam bakal coba untuk clearing minion terlebih dahulu bakal struggle banget di arah bottom lane dan Adam harusnya bakal coba di cover abis sih karena dia adalah hero scaling yang butuh banget cover ini di dive sama Hai bisa nih kalau misalnya semuanya masuk damage nya dia bisa oh enggak 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 dihindari satu buah ejektor bahkan karena seorang Kodifah kabel ulang pulang maunya dikoyang bersebut didapatkan dipalikan kanannya bahkan yang tadinya harusnya didapatkan oleh seorang Aura Fire tapi ternyata pentang execution nya gak berhasil menusuk jantung seorang Alicia yang dikoyang yang dikoyang yang dikoyang yang dikoyang yang dikoyang ada kira sudah dimasukkan oleh suara Angel kali ini Zeus jadi korban dan Rachel masih bisa menghindari dengan satu buah flicker begitu saja oh my god knockout strike yang gak berhasil dapetin poin tapi retribution nya masih coba ditahan dan ternyata retribution nya gak berhasil mendapatkan apapun bangga Prisa nya yang dapetin satu buah turtle oh my god Prisa apakah dia cikal bakal menjadi seorang Finn ketika sudah besar nanti bisa bisa jadi support-support pencuri support-support bundle support-support yang bisa gue bilang adalah support yang gue udah ngejar gak sekolah gak sekolah tau gak kenapa kenapa karena payungnya gak permisi numpang lewat gitu aja payungnya gak etika tuh gak pake Assalamualaikum tuh liat aja itu udah penintar retribution dua-duanya kepake loh itu sama kayak tadi di game pertama ya kalau gak salah ya yes Profesor silahkan kalau misalkan ngeliat kayak gini terus-terusan gengkingnya karena Zunes juga punya power yang sangat luar biasa dengan ejector Godiva pasti bakal kepok banget sih setengah darah udah pasti bisa diamankan jangan sampai Godiva keculik lagi ke arah Turet yes bener banget sebarang bener tapi kali ini para pemain dari tim Geekvame kayaknya bakal udah memegang tempo permainan dan high ini harus berhati-hati udah ada fans udah ada Godiva udah bahkan ada masuk ke arah sana Geekvame bakal memilih untuk mundur dan mengeluarkan flickernya gak mau terlebih dahulu untuk mendapatkan satu poin tambahan lebih memilih untuk farming sabar-sabar sedikit dan aura fire dengan seorang Keira lagi-lagi mendapatkan dua cutting minion di arah top dan juga di arah midland iya Keiranya emang bener-bener selalu ini mulai disamperin oleh Renvi gak mau dikasih beda gak sama sebelumnya Keira gak takut kan tadi sebelumnya Renvi pake apa? lupa gue Renvi itu tadi pakai ini pakai Esmeralda Esmeralda itu kan gak terlalu takut padahal upshotnya bisa disep tapi lebih sakit kenapa? lebih sakit Pak Wito itu knockout strike-nya bisa berkali-kali dan bahkan Renvi ini bisa jump out strike-nya itu bisa rontokin tubuh dan baut-baut dari seorang Keira belum aja di uppercut tapi itu KO nanti kan dan sebelah itu kalau kita lihat dari Hai sudah melakukan arahnya ke purple buff sementara itu belum ada penetrasi yang dilakukan kembali oleh kedua tim seperti dari Zun sudah berada di embus untuk melihat pergerakan-pergerakan dari lawan-lawannya ya bukan hanya itu aja Zun tiba-tiba kaget kaget dan ternyata ada Baby melakukan rotasi menuju ke arah turtle Hai juga udah stand by on position dan kayaknya lebih diunggulkan oleh Hai kenapa? dia punya purple buff kali ini Zun tiga di depan ngelebar Godiva ke arah belakang Godiva bakal langsung dipox aja lekar pos udah ada Aegis yang dikeluarkan tapi gak mau follow up lebih lanjut tapi Renvi is coming kali ini pertinju dari sisi sebelah kiri bahkan Garem berani mendekat menuju ke arah itu orang turtle dari team geek PMI berhasil mendapatkan turtle dengan aman dilebar begitu saja Haydina dengan Soros dengan pancari yang masih benar dipasangkan tapi di arah belakang sana papi-papipu manusia itu bahkan mendapatkan 2 poin tambah double kill atas Brisa di sini Godiva lockout strike-nya meng-KO-kan seorang Keira di sisi ring sebelah kiri benar banget sudah dihitung oleh wasis 1-10 tidak bisa bangun seorang Keiranya dan kayak ini objektif langsung diarahkan ke arah mid lane-nya dan kayak ini Adam dan juga Pants mencoba untuk kabur Adam tapi Roswell of Tank-nya dikeluarkan menghilangkan seorang Elise ke Wonderland lagi dan lagi kali ini Wang-Wang dan seorang Pants berhasil mendapatkan poin di arah belakang men sedangkan Frieza pastikan bahwa position ada Godiva depan sana tapi cover yang baik dari seorang Baby membuat seorang Godiva berpikir 70 kali sebelum menangkap seorang Frieza banyak-banyak tuh mikirnya tuh terburu kelar gamenya pak ejector ke belakang kali ini dari seorang Godiva eh sunsia karena Godiva dihilangkan 3 orang dari Geek Fam dan bahkan ini yang over ternyata menimalkan begitu saja Renvi di sana dengan knockout strike-nya the death death hook death strike dan over cut lagi dan lagi Profesor silahkan ini walaupun kita tahu sendiri bahwa Pak Kuito tadi sempat dikurangi dari sisi powernya tapi dengan Pak Kuito kita tahu sendiri bloodless axe dia sudah punya juga dan akan menuju cara brute force artinya dia bakal punya movement speed dia bakal lebih mudah lagi untuk menangkap beberapa hero dari teman-teman tim Aura Fire Geek Fam mereka punya power banget untuk melakukan pick off kenapa? karena balik lagi mereka punya jawhead mereka punya Kagura yang bahkan benar lagi bikin necklace of two rounds dan Adam yang mungkin bakal diving cara bottom line karena sudah ada zones juga disini oke ada fans disana baby who's coming Adam mau kalau coba masuk menunjukkan seorang fans linkan post sekarang depan gak mau terlebih dahulu tapi ternyata ada Renvi ada knock on strike-nya Garland sudah dapetin satu Ibn Lajansi karena pelanggan dan fansnya masih dilindungi oleh seorang fans orang Papi Papi pun Renvi what an upper class belum Renvi hampir saja berhasil mendapatkan poin tapi ternyata belum ada yang KO kali ini dari bottom line almost is never enough dari seorang Pak Kuito udah sekarat banget tapi masih bisa pulang langsung aja Adam lakukan penetrasi ke bottom line sedangkan lihat high-nya dipotong aja disana ada suit ada baby who dan juga Renvi hati-hati tapi kayaknya baby who sadar mengejar high di arah top line bagaikan mengejar dia yang sudah punya pasangan saat ini dan terlalu subhanallah untuk aku sia-sia sia-sia tapi tidak ada sia-sia untuk baby who karena mendapatkan turtle yang kedua kayak ini Keira akan menjadi bulan-bulan yang sudah ada zone ejector ke belakang oh my god Keira-nya pasti ada flicker tapi ternyata baby who likan posnya terlalu sakit gak mau terlebih dahulu memilih untuk mundur dan bahkan baby who lebih sabar lagi Keira-nya pulang disana Keira-nya gak pulang karena kalau Keira-nya gak pulang dia bakal coba ditumbangin pasti karena ada Renvi disana ada Godiva yang terlihat belum ada kena hot strike Renvi gak berhasil dapetin satu dan juga satu boy ejector gak berhasil menuju ke arah sering Godiva di arah par mau dari tim Maura Fire iya high juga jarangnya udah cukup harus karat ya dan kali ini udah berapa buff tadi gue catat ada dua buff yang udah bisa diamankan oleh seorang Geek Fam hati-hati mereka udah kehilangan banyak sekali poin kill dan juga udah kehilangan gold yang cukup jauh high harus cepet-cepet bangkit dari posisi yang sekarang B coba B coba cariin win Red Angel berapa B untuk empil kali ini coba kita kali ini tapi sebelum itu di arah parah keira di arah parah parah bakal coba di isap begitu saja isapan maut dari serang Adam Keira masih coba untuk memaksakan di viral jasih karat seorang suit ada Frieza disana tapi liat yang overtonnya belum dikeluarin sabar begitu sabar yang didapatkan oleh seorang Frieza diselamaskan oleh seorang yang jelaskan pimpam ibu meanwhile baby udah dapetin satu seorang keira di arah bottom juga harus kehilangan suratnya ini bisa menjadi bencana untuk tim Maura Fire iya give fam bener-bener menunjukin tajinya yang gak bisa dibendung oleh tim Maura Fire dua tarat bersamaan dihancurkan dihancurkan belum masuk ke dalam kenapa strikenya belum dikeluarkan tapi ternyata Sun harus sekarat kali ini crossbow yang udah nyala belum ada yang keluar menunjukkan seorang Renvi tapi Frieza yang tertinggal demi saya masih bisa dihindari dan ada mencoba untuk menggabar dengan ada satu terima kasih telah mencoba platon yoi baby udah semakin tajir melintir kali ini kalau kita lihat gak ada lagi almiskinah almiskinuh dapet 3 point kill 0 dead 4 assist ngeri-ngeri sedap dan bahkan Renvi nya udah gue bilang paku itu adalah hero yang sangat menyebalkan mau satu lawan dua bahkan Renvi kalau dibalikin keadaan dia itu yang menang dan gue dipercaya gak? percaya dia yang menang apalagi dia udah punya ini kan brute force dia udah punya 1-2-2-3 apalagi kalau dia nanti lihat dengan adanya damage yang dimiliki dari 3 ini dia bikin oracle betul dragonnya boss auto cepet absorb absorbnya juga nambah absorb dragon sama cooldown itu kelar bro di jedak jeduk terus jedak jeduk sementara itu lord juga udah di jedak jeduk oleh baby dan juga Renvi kali ini dari gig fame akan mengamalkan lord yang pertama tanpa ada kontes dari aura fire tanpa ada kontes dan bahkan baby kali ini farming dengan well punch fans kita lihat udah punya corrosion dhs dan dia bakal lebih bener-bener respect dengan adanya magical damage dimiliki oleh adam dan juga breeze ini tim aura mereka harus mengkawal pergerakan dari seorang fans dan fans strong berkali-kali menyelamatkan fans itu adalah hal yang bagus banget kenapa? karena bisa dibilang high punya skip skill escape mechanism dia masih punya puncher dia masih bisa toners mengimin damage dia masih punya pentam magic cushion tapi sedangkan fans dia gak punya apa-apa dia punya hanya crossbow of tank dia itu flower dan dia punya durability yang rendah banget emang jadinya fans strong lebih fokus karena fans mau gak mau kalau kayak gini ceritain apalagi kita juga tahu fans adalah harapan bangsa yang paling agung nanti di late game karena dia weng-weng yang cukup ngeri kalau udah masuk late game makanya kok udah jadi tapi ada memaksa seorang keira lihat keiranya bener-bener damage yang cukup sakit dikeluarkan dari debut dengan legend posnya ternyata debut terlalu offset damage diterima cukup banyak di arah mid lane crossbow of tanknya udah nyara tapi juga soal prisa masih bisa dihidari begitu saja dan fans sudah sorot bayangkan saja teman-teman terima tukup besar dari seorang kodiba ada fokus ke arah belakang mudah-mudahan kursbow of tank lagi fokus ke arah base-nya lihat di luar belakang baby dapetin point game pkg ini bencana untuk aura fire dan terkisah seorang fans seorang diri mencoba dapetin satu point 5 pound aura fire masih belum bisa memecahkan kekalahannya dan kickback berhasil memenangkan game ini dengan 2-1 2-1 untuk geek fam menambah pundi-pundi point untuk geek fam dan menjaga asa mereka untuk lolos ke babak layoff tapi aura fire